Assalamualaikum guys, kembali lagi di Funquatic Channel. Di video kali ini kita mau infoin 7 jenis batu aquascape yang cocok untuk pemula. Kira-kira apa aja ya guys jenis batunya? Oke guys, yang pertama tuh jenis batu river stone. Ini batunya, bentuknya itu seperti ini, mirip-mirip batu kali lah ya. Tapi dia tuh ada corak, jadi coraknya tuh warnanya putih dan warna kuning. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bisa lihat ya. Ini kalau kena air lebih bagus lagi sih. Jadi ada guratan-guratan warna putih dan guratan warna kuning. Kalau batu-batu kali biasa tuh warnanya polos aja, tapi ini ada guratannya guys. Nah, ini cocok nih buat teman-teman bikin tebing. Model-model iwagumi. Ini batunya cukup berat guys. Jadi gak ada rongganya, gak kayak model lava rock ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Batu yang kedua adalah jenis erangga nih. Kebetulan saya dapet yang modelnya kayak gini nih. Jadi warnanya sebenernya agak-agak abu-abu. Abu-abu juga. Cuma dia bentuknya itu beda sama jenis batu kreket ya. Kalau kreket lebih mirip-mirip siriu. Tapi ini bentuknya enggak. Jadi bentuknya kayak agak hijau-hijau gitu guys. Nah, ada guratan-guratan putih seperti ini. Modelnya kayak gini. Batu erangga. Batunya cukup berat juga nih. Jadi ini rongga-rongganya juga enggak terlalu banyak. Seperti ini teman-teman. Oke. Bentuk yang ketiga. Ini jenis batu fosil. Sebenernya bentuknya enggak hanya kayak gini. Tapi kalau bikin mirip canyon gitu-gitu guys. Ini corak garis-garisnya itu cakep buat bikin canyon gitu. Jadi ini cocok juga. Buat aquascape ya. Bentuknya itu seperti inilah. Pokoknya mirip-mirip canyon. Warnanya itu ada krem. Ada yang warna kecoklatan gitu ya. Warnanya seperti inilah. Kayak gitu teman-teman. Jadi bentuknya itu. Banyak guratan-guratan itu. Ini saya kasih sampel aja sih guys. Yang keempat itu. Ini turly stone. Jadi ini bentuknya saya dapet yang bentuknya kayak gini. Ada juga kebanyakan bentuknya yang bulat-bulat kayak batu koral. Nah bentuk turly itu unik banget sih teman-teman. Jadi warnanya itu abu-abu. Cuma dia ada guratannya itu tipis-tipis. Warnanya itu agak kehijauan. Agak kehijauan. Ini cocok nih. Buat teman-teman pakai ini. Untuk desain aquascape. Yang model-model bonsai juga bisa nih. Jadi ini menurut saya banyak sih dipakai di aquascape. Karena bentuknya yang memang keren. Lanjut yang kelima. Ini guys. Wah saya dapet sampelnya yang cukup besar. Ini batu kreket. Jadi warnanya itu dominan ya. Putih dan abu-abu. Nah modelnya seperti ini teman-teman. Ini juga banyak digunain buat aquascape juga nih. Biasanya. Sebagai pengganti siriu. Kalau kemahalan pakai aja ini. Ini juga udah cukup oke lah ya. Seperti itu teman-teman. Batu yang kelima. Lanjut ini. Ini adalah batu pasir. Bentuknya. Warnanya coklat gitu ya. Tapi. Banyak pori-pori nih. Jadi kalau teman-teman naruh. Mos disini. Itu lebih cepat. Nempel ya. Anubias. Buce gitu ya. Ini cakep sih. Buat naruh-naruhin. Memang nempelin mos disini. Lebih oke dibandingin. Kelima. Batu yang ada di depan kalian ini. Gitu. Jadi ini lebih. Gampang untuk tempel tanaman-tanamannya. Oke. Ini adalah yang ke enam. Sekarang yang terakhir. Itu tujuh. Ini adalah. Batu lava rock. Jadi ini. Pasti sudah tahu ya. Jadi lava. Berbentuk seperti batu. Ya hasilnya seperti ini. Nah ini pun ada tiga warna nih. Teman-teman. Kalau pengen tahu. Jadi warnanya itu. Ada yang warna merah kayak gini. Ada yang. Warna. Nah seperti ini nih. Agak coklat muda gitu ya. Tuh. Teman-teman bisa bedain. Ini warna agak merah. Ini warna coklat. Dan satu lagi. Warnanya. Hitam. Hitamnya pun gak hitam. Yang strong juga ya. Tapi ada juga sih yang strong. Jadi memang tergantung dari. Lavanya itu sendiri sih guys. Bebatuan itu sendiri. Dapetin dari mana. Tapi ini. Banyak banget digunain di aquascape. Ini paling banyak ya. Karena kenapa? Pertama ringan. Yang kedua. Untuk dihancurkan tuh gampang banget. Dan dibentuk gampang banget. Biasanya buat. Nempel di bonsai. Gitu ya. Buat. Bikin-bikin air terjun. Biasanya pakai yang kayak gini-gini. Kenapa? Karena pertama. Ini ringan. Yang kedua gampang dibentuk. Kayak gitu teman-teman. Nah. Inilah. Ketujuh ya. Ketujuh. Batu-batuan. Untuk aquascape. Para pemula. Ini biar tahu. Model-modelnya seperti ini. Kalau buat nanomoss. Bisa pakai gunain. Untuk dua jenis batu ini. Kalau untuk jenis model-model. Kayak. Desain batu-batu yang lain. Bisa pakai yang kelima. Di depan saya ini. Jadi ada river stone. Ada air angga. Ada fossil. Ada tour liston. Ada cracker. Nah. Tergantung dari teman-teman. Yang pasti. Dari ketujuh. Batu ini. Ini udah. Cukup. Mewakili teman-teman. Main desain aquascape. Oke guys. Mungkin itu aja. Tujuh. Batu. Untuk para pemula. Wajib tahu. Jangan lupa. Untuk di like. Subscribe. Dan klik tombol loncengnya. Untuk mendapatkan video terupdate. Dari kita. Dan share. Oke. Jangan lupa ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. 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 selamat menikmati